Nama Georgino Abraham dan Yasmin Naper kian melejit setelah sukses membintangi Sinetron Love Story Bukan Sinetron Love Story namanya jika tak menjadi sorotan yang berujung viral Belakangan ini Sinetron Love Story memang tengah jadi sorotan Bukan karena jalannya ceritanya, melainkan karena hubungan antara para pemeran di Sinetron yang tayang setiap hari di SCTV itu Ya, Yasmin Naper yang berperan sebagai Maudie, tak pernah lepas dihubungkan dengan Arya Georgino Abraham yang memainkan karakter Gino Keduanya kerap dikabarkan memiliki hubungan istimewa, terlebih sempat beredar video mesra Yasmin Naper dengan Georgino Abraham di luar lokasi syuting Love Story Setelah beredarnya video mesra itu, muncul dugaan Yasmin Naper dan Georgino Abraham berpacaran Sampai saat ini, belum ada konfirmasi dari Yasmin Naper dan Georgino Abraham terkait kabar tersebut Jauh sebelum beredarnya video mesra Yasmin Naper dan Georgino Abraham, keduanya memang sering dikaitkan Yuk simak berita selanjutnya Georgino Abraham baper saat bermesraan dengan Yasmin Naper di Love Story, bagaimana komentar Yasmin? Pemeran utama Sinetron Love Story Georgino Abraham mengaku bahwa perasaan Baper, saat beradu peran dengan lawan mainnya Yasmin Naper di Sinetron yang kini sedang populer itu Yasmin Naper berperan sebagai Gino, tiada lain merupakan suami dari Yasmin yang diperankan oleh Yasmin Naper Berperan sebagai pasangan pacar, tentu membuat Georgino dan Yasmin kerap kali melakukan adegan mesra Georgino Abraham mengaku saat menjalani peran tentu ia harus mengerahkan kemampuannya menjadi orang lain Dalam hal ini, Georgino Abraham harus mampu berperan sebagai sosok Gino yang tiada lain merupakan suami dari Maudi Alhasil, saat menjalani adegan mesra, maka ia harus menghayati perannya itu Namun, Gino Abraham mengaku kemesraan itu hanya sebatas akting di balik lensa kamera saja Georgino Abraham dan Yasmin Naper sering menjadi sorotan karena kebersamaannya Pemeran utama Sinetron Love Story The Series tersebut sukses membuat netizen terbawa perasaan Memang, kemistri yang terbangun antara Gino Abraham dan Yasmin Naper begitu kuat Tidak hanya di layar kaca, Gino Abraham dan Yasmin Naper juga sering terlihat mesra di dunia nyata Kebersamaan dan hal unik saat mereka bersama selalu menjadi sorotan netizen yang menjadi penggemar Gino dan Yasmin Seperti saat Instagram at lovestoriteseries.sctv mengunggah video Gino Abraham bersama Yasmin Naper di lokasi syuting Unggahan yang berisi video Yasmin Naper dan Gino Abraham sedang bergandengan tangan tersebut menerima banyak respon positif dari netizen Banyak yang mengaku Baper melihat kemesraan bintang Love Story The Series itu Video itu sendiri berisi gaya gandengan tangan Yasmin Naper dan Gino Abraham saat di Sinetron Love Story The Series Banyak netizen juga mengatakan bahwa gaya gandengan tangan pasangan LSTS tersebut beda dan unik Berikut informasi mengenai sosok cewek cantik yang sukses membuat Gino Abraham langsung jatuh hati Bukan Yasmin Naper, melainkan inilah cewek sesama rekan artis Gino Abraham yang berhasil mencuri hati sang aktor Jauh sebelum kenal dengan Yasmin Naper, Gino Abraham sudah mengenal cewek cantik satu ini Bahkan keduanya pernah bermain dalam salah satu series yang sangat digandrungi netizen berjudul Tune On Adalah Clara Bernadette, cewek berwajah enerjik yang diakui Gino Abraham pandai membangun kemistri Aku sama Clara udah beberapa kali syuting bareng Aku sama dia ini emang punya kemistri yang baik, kata Gino Abraham dalam suatu kesempatan Nah penasaran dengan Clara Bernadette, berikut biodatanya Gino Abraham mengaku sedang dekat dengan seorang perempuan Memang sejak putus dari Iris Bella, pemeran Ken dalam Sinetron Love Story The Series